Banjir lahar dingin dari kawasan Gunung Lewotobi membawa lumpur dan material kerikil ke arah Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Senin, 15 Januari 2024. Lumpur berkadar tebal dan beraroma belerang pasca guyuran hujan dengan intensitas lebat itu meluap dari kali waimuring dan menutupi jalan raya penghubung Desa Nawokote dan sejumlah desa di jalur pantai selatan. Pos dashkupang.com berada di tengah lumpur pukul 24.15 Wita memperkirakan kedalaman lumpur mencapai 20-an cm atau setinggi betis orang dewasa. Akses lalu lintas kendaraan jalur selatan berpotensi lumpuh untuk sementara waktu. Pengendara diharapkan waspada karena muntahan lumpur berada di area tikungan. Meski demikian, ada pemotor nekat melintas kendati ban kendaraan mudah tergelincir. Mereka nekat menerobos daripada memutar haluan ke desa Nobo di kecamatan Ilebura yang jauh, ditambah beberapa ruas jalan masih rusak parah dan terjal. Sementara kali waimuring hingga saat ini masih diterjang banjir sangat deras. Aliran banjir juga mengalir ke perkebunan warga setempat. Seorang pengguna jalan, Susana Epifania Wanda, mengatakan kali waimuring sering dilanda banjir lahar dingin yang datang dari gunung Lewotobi itu. Ini sudah kali kedua selama erupsi gunung. Yang pertama itu pada tanggal 6 Januari 2024. Banjir datang setelah hujan lebat, ujarnya. Selain itu, ruas jalan trans Pulau Flores Larantuka Maumere di desa Dulipali, kecamatan Ilebura juga terendam banjir. Jalanan dipenuhi lumpur tebal, keriki, buah kelapa hingga potongan bambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lho, tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!